berpikir bahwa SuperM mungkin akan mengganti lukas dengan member baru. Banyak penggemar yang khawatir grup tersebut diambang pemubaran. Tapi sebelum kita ngebahas tentang hal itu, make sure dulu nih kalian sudah subscribe channel youtube ini dan jangan lupa juga buat bunyikan loncengnya sehingga kalian tidak akan ketinggalan informasi terbarunya. Oke, dan langsung saja kita mulai bahas berita selengkapnya. Well guys, langsung saja kita mulai dari berita pertama. Nah, di berita pertama ini ada berita dari netizen Korea yang marah karena ada penampilan dari mantan CEO YG Entertainment di teaser Baby Monster. Waduh, kok mereka marah ya? Emang nggak boleh ya Pak Beh Yunsook itu nampil di teasernya? Apa yang terjadi dengan netizen Korea? Kenapa sangat sensi dengan babeh YG? Guys, tepat di awal tahun 2023, YG Entertainment sudah mengumumkan bahwa girl group yang telah lama ditunggu-tunggu yaitu Baby Monster akan segera debut. Taser tersebut juga menampilkan pujian tinggi dari para artis sunbe terbesar di YG Entertainment menangkap sekilas para member yang membentuk idol master rookie ini. Meski senang dengan berita tersebut, warga Korea ataupun netizen Korea itu telah berbagi keprihatinan dan juga kritik. Terhadap wajah familiar yang memperkenalkan para member, yakni ex-CEO dari YG Entertainment, Yang Hyunsook. Kita comeback di tahun 2019. Nah, di tahun 2019, Yang Hyunsook ini telah terlibat dalam berbagai penyelidikan hukum. Kemudian, kasus-kasus tersebut dikombinasikan dengan skandal dari Burning Sun yang juga mengguncangkan negara di tahun 2019. Pada akhirnya, Yang Hyunsook mengundurkan diri dari posisinya sebagai CEO YG Entertainment. Namun, antara tahun 2021 hingga pada tahun 2022, semua kasus dari Yang Hyunsook ditutup, guys. Dengan Yang Hyunsook yang dinyatakan tidak bersalah dan sekarang juga sudah bebas dan pada akhirnya yang telah kembali ke YG Entertainment sebagai produser eksekutifnya. Terlepas dari Yang Hyunsook yang sudah bebas dan juga dinyatakan tidak bersalah. Netizen Korea percaya bahwa kontroversinya yang sebelumnya dan sifat pengganggu dari kontroversi ini membuatnya sangat tidak pantas untuk bekerja dengan anggota dari Baby Monster. Komunitas K-pop online, let's say seperti Deku, juga memanas dikarenakan penampilannya Yang Hyunsook di teaser. Beberapa komentar yang dapat aku baca di sini komentarnya parah-parah banget, guys. Ada beberapa komentar yang dapat aku bacakan, ya. Tentu saja, dia akan melakukan ini tepat waktu untuk Dabot Girl Group. Dia pasti berpikir telah dimaafkan karena Atis YG Entertainment telah berhasil. Waduh, suaranya membuatku merinding, deh. Apakah dia tidak mengira, ya, bahwa wajahnya yang ditampilkan di teaser adalah negatif bersih? Tapi, keberaniannya, dia adalah alasanku aku tidak bisa mendengarkan lagu Blackpink lagi. Dia melakukan lebih banyak kerugian daripada kebaikan, tapi dia tidak melihat itu, kan? Dia pasti berpikir penggemar K-pop itu idiot menunjukkan wajahnya seperti ini. Dan, guys, bagaimana nih pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Apakah kalian sama seperti netizen Korea yang tidak senang dengan adanya Yang Hyunsook atau justru kalian sebaliknya? Nanti langsung saja sampaikan bagaimana pendapat kalian di kolom komentar. Dan masih berbicara tentang Baby Monster, apakah kalian tahu bahwa untuk salah satu membernya, itu disebut-sebut mirip dengan member dari Leserapim, yakni Yoon Jin, dan juga ex-member dari Leserapim, yakni Kim Garam. Kemiripan wajah dari member yang diduga bernama Ahyon, bersama dengan Yoon Jin Leserapim, dan juga Kim Garam ex Leserapim ini, akhirnya dibahas oleh netizen Korea di forum komunitas Panin. Beberapa foto dari Ahyon Baby Monster yang diunggah itu mendapatkan beragam komentar dari netizen terkait kemiripan wajahnya dengan Kim Garam dan juga Ho Yoon Jin. Ada pun untuk netizen-netizen berkomentar seperti ini, langsung aja kita baca, Hmm, Kim Garam lebih cantik sih. Dia terlihat seperti Kim Garam dan juga Ho Yoon Jin. Dia terlihat lebih berisi dan dikira sebagai Kim Garam. Kim Garam versi low rank, katanya, guys. Dan selain disebutkan mirip dengan Kim Garam dan juga Ho Yoon Jin. Tak sedikit pula yang menyebutkan bahwa Ahyon dari Baby Monster, itu memiliki mata serta tatapan layaknya senior satu agensi mereka, yakni Jenny Blackpink. Lalu bagaimana dengan tanggapan kalian? Apakah kalian merasa bahwa untuk Ahyon ini mirip dengan Kim Garam, mirip dengan Ho Yoon Jin atau Jenny Blackpink? Nanti langsung saja sampaikan bagaimana opini kalian berdasarkan penglihatan kalian secara pribadi. Dan masih seputar atis dari YJ Entertainment, memang ini ada sekilas informasi datanya dari Jisoo Blackpink yang katanya akan segera melakukan debut solo. Mana nih buat para bling yang sudah menunggu bagaimana debut solo dari Jisoo? Angkat tangan dulu, say hi dulu. Karena ada kabar yang mengatakan bahwa Jisoo memang akan segera melakukan debut solo. Nah, sebelumnya itu pada hari Sabtu tanggal 31 Desember nih, guys. Jisoo Blackpink itu sudah berkomunikasi seperti biasa dengan penggemar di Weverse. Pada kala itu, Jisoo ditanya nih sama penggemar, gimana nih album solonya yang akan dirilis tahun depan? Habis itu, Jisoo menjawab, ya tolong ditunggu ya album solo Jisoo tahun 2023 nanti. Waduh, seneng gak tuh? Jisoo udah konfirmasi loh bahwa dia itu akan merilis album solo di tahun 2023 ini. Lalu bagaimana dengan YJ Entertainment? Nah, guys, untuk YJ Entertainment itu telah mengkonfirmasi juga melalui siaran first bahwa untuk Jisoo memang akan merilis album solonya di tahun ini. Dan Jisoo juga dikabarkan telah menyelesaikan jaket photoshoot. Waduh, waduh, waduh. Sangat ini ya gak sabar banget ya untuk menunggu bagaimana debut solo dari Jisoo. Tolong ditunggu ya kawan-kawan. Next, kita akan masuk ke topik yang kedua. Kita akan membahas tentang Jang Unyong dan juga Iso dari AIP yang mendapatkan kritikan keras dikanakan melakukan lip-sync dengan cover lagu Ayu Strawberry Moon saat duduk. Di forum komunitas online, netizen membahas bagaimana Jang Unyong dan juga Iso AIP yang sudah meng-cover lagu dari Ayu yang bertajuk Strawberry Moon di MBC Gayu D.C. John 2022. Cover yang sudah dilakukan oleh dua member dari AIP ini ternyata tidak mendapatkan semputan yang hangat atau tidak mendapatkan pujian yang banyak. Mereka justru mendapatkan kritikan yang banyak dari netizen. Hal itu dikenakan mereka diduga melakukan yang namanya sinkronisasi bibir a.k.a. lip-sync. Ya, meskipun untuk lip-sync bisa sangat umum di K-pop, netizen mengkritik fakta bahwa itu adalah cover lama atau rekaman audio yang sebelumnya sama dari cover lagu yang diunggah di saluran Youtube mereka. Dan selain itu, di sini untuk Iso dan juga Jang Unyong kan tidak menari, tapi mereka duduk. Jadi dikenakan itulah banyak banget dari netizen yang mengkritik mereka. Beberapa juga mengatakan bahwa inilah kenapa bahkan idol yang pandai bernyanyi pun dibenci. Seorang netizen juga membuat klip yang membandingkan kedua video kapal tersebut. Sementara beberapa netizen juga membelah kedua member tersebut dan mengatakan bahwa pasti tidak ada waktu bagi mereka untuk mempersiapkan ataupun berlatih dikarenakan padatnya jadwal dari IPE. Ada pun untuk netizen-netizen memberikan komentar seperti ini, langsung aja kita bacakan. Bahkan sinkronisasi bibir mereka juga tampak usaha. Aku sih sangat terkejut ya saat menonton ini bersama dengan keluarga saya di TV. Lip-sync menggunakan track yang mereka rekam sebelumnya di saluran mereka melewati batas sih. Sinkronisasi bibir juga membutuhkan usaha ya dan ini terlalu tidak nyaman untuk ditonton. Sepertinya kompetisi untuk melihat siapa yang lebih cantik di layar deh. Jika mereka harus bernyanyi, kenapa mereka tidak mengajak An Yujin dan juga Liz saja? Tapi sejujurnya aku juga cukup kaget sih bahkan dengan persi rekamannya. Kurasa mereka nggak punya banyak waktu ya karena IPE kan juga punya jadwal yang sangat padat nih. Itu sebabnya mereka hanya perlu memilih cover yang ada. Aku memutar dua video cover pada waktu yang sama dan semuanya versi sama dong. It's too much. Aku sebenarnya nggak pengen sih kritik mereka. Tapi sebenarnya aku membenci MBC karena meminta mereka melakukan ini. Ya jika mereka bahkan tidak dapat melakukan upaya untuk membuat versi pra-rekaman yang baru. Bukankah ini hanya upaya yang minimal ya? Ini hanya acting yang cantik tidak tampil. Lalu guys bagaimana pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Next kita akan masuk ke berita ketiga. Datanya dari fans yang khawatir setelah konten dari Girl Group Rexy. Baik di Instagram dan juga Youtube dihapus. Jadi pada tanggal 31 Desember. Fans memperhatikan bahwa Girl Group Yanni Crexy telah menghapus semua konten mereka di Instagram dan Youtube. Dan salah satu anggotanya Yanni Hejin juga telah menghapus semua konten mereka di Instagram. Banyak penggemar yang khawatir grup tersebut diambang pemubaran. Sementara penggemar lainnya yakin grup tersebut akan melakukan rebranding dengan konsep baru untuk tahun 2023. Dan sekedar untuk informasi saja, Crexy ini adalah girl group yang beranggotakan 5 orang di bawah SAI Entertainment. Mereka ini debut pada tanggal 3 Maret 2020 dengan mini album My Universe. Ya, seperti yang kalian tahu bahwa untuk SAI Entertainment, ini didirikan oleh artis Indonesia yaitu Glenn Salinski dan juga Chelsea Olivia. Dan yang menarik adalah, Glenn Salinski mengerjakan proyek ini tak hanya bersama dengan sang istri. Tapi dia juga bekerja sama dengan saudara sepupunya yang punya darah Korea Selatan. Sejauh berkarya mereka ini juga telah menemukan berbagai kesulitan sih guys. Seperti yang sudah diungkapkan oleh CEO dari girl group Crexy beberapa bulan yang lalu, bahwa ternyata sulit banget nih untuk tampil di acara musik utama Korea Selatan. Melalui akun Twitter official Crexy, sang CEO menjawab saran penggemar yang mengatakan, jika mungkin tolong dong kirim Crexy ke lebih banyak acara, jadi mereka akan mendapatkan exposure. Penggemar baru akan semakin berkembang juga. Atas saran tersebut, CEO dari Crexy menjawab, saya jamin itu bahwa perusahaan juga sudah mencoba yang terbaik, yang bisa kami lakukan dan kami akan mencoba lebih keras. Untuk masuk ke acara musik utama merupakan tugas yang sulit. Setiap minggunya lebih dari 60 grup mendaftar untuk acara musik, sayangnya hanya 13-18 grup yang bisa masuk ke acara musik. Well, kita harapkan yang terbaik saja untuk Crexy, karena mereka juga sudah berjuang dengan keras. Sejak mereka debut sampai sekarang, kita harapkan mereka juga terus berkarir dan juga tidak melakukan yang namanya pembubaran. Tetap semangat buat kreaksi dan juga para penggemar. Next, ke topik yang berikutnya, datanya dari netizen yang berpikir bahwa Super M mungkin akan mengganti lukas dengan member baru. Seperti yang telah diumumkan, Super M sedang mempersiapkan kembang mereka di awal tahun 2023 dengan sebuah trailer baru. Di forum komunitas online, netizen berspekulasi apakah unit tersebut mungkin telah menggantikan lukas NCT dengan artis SM lain atau tidak. Berdasarkan teaser tersebut, seberkas sinar mereka menyertai 6 sinar lainnya yang membuat netizen berpikir bahwa Changmin TPXQ mungkin akan menjadi tambahan baru. Dengan saja yang lain yang ada tampaknya mewakili warna resmi shiny, EXO dan juga NCT. Ada pun untuk netizen-netizen Korea berkomentar, Wih, aku sangat bersemangat deh. Aku tahu ya, ini mungkin hanya rumor, tapi aku akan senang sih jika Changmin bergabung. Lalu ada yang komen juga, Senang untuk Changmin, semoga itu dia. Aku nggak tahu ya kenapa mereka harus menggantikannya, butch. Aku bertanya-tanya, apakah benar-benar perlu ya menampak anggota baru? Lalu ada yang juga komen kayak gini, Agak mengejutkan sih bagiku bahwa SM berusaha keras untuk Super M. And last comment, Aku benar-benar menceritai Super M, jadi aku bersemangat. Lalu guys, bagaimana nih pendapat kalian? Apakah kalian merasa bahwa Lukas akan digantikan oleh Changmin? Dan berbicara tentang Lukas, saat ini juga Lukas masih hiatus, dan kita juga tidak tahu sampai kapan Lukas hiatus. Dan bahkan untuk kembak dari Wavy, Lukas juga tidak ikut berpartisipasi. Well, teman-teman, topik tadi menutup percobaan kita untuk hari ini. I'm so kemahin dan aku juga mohon maaf jika ada salah hampir dalam pencapaan, sikap, pindahkan, and everything. I'm so sorry banget. See you next time, dan juga sampai jumpa. Bye-bye!